Para pedagang di klaster Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, dikabarkan mengusir petugas medis diduga karena menolak pelaksanaan rapid test masal. Kabar tersebut beredar melalui sebuah video pendek di aplikasi perpesanan WhatsApp, Rabu 10 Juni 2020. Dalam video tersebut, para pedagang tampak mengusir rombongan mobil petugas medis yang datang ke lokasi. Dikutip dari tribunewsbogor.com buntuk pengusiran tersebut, rombongan mobil petugas medis lantas pergi meninggalkan lokasi. Seorang pria yang ada di dalam video tersebut bahkan menuturkan berterima kasih pada seluruh pedagang lantaran kompak mengusir petugas COVID-19. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bogor, Mikkel Kaltarina, turut membenarkan adanya video tersebut. Ia mengaku, tengah menelusuri penyebab sebenarnya para pedagang menolak petugas medis yang hendak melakukan rapid test. Diketahui pasar Cilengsi dinyatakan sebagai klaster corona setelah ditemukannya 4 pedagang positif COVID-19 di pasar ini pada 29 Mei 2020 lalu. Anggap pasien positif dalam sepekan terakhir dari klaster ini terus bertambah hingga lebih dari 20 orang seiring keluarnya hasil tracking dan juga tes swab yang dilakukan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor di pasar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!